hai hai Ya udah seperti ya pada jenazah pada umumnya Pak Ya udah udah memang harus dipanggil sama bro mungkin yang terbaik mungkin apa yang dirasakan sakit sama ini sudah tidak dirasakan nanti semoga dia diterima di sisi Allah dan busa-busanya di maafkan jadi kondisi anak-anaknya seperti apa mbak Nah anaknya lebih tegar dari kita kayaknya mereka udah udah pasrah jadi kalau boleh cerita deh yang tadi malam ya sebelumnya saya kan banyak terima WhatsApp terima berita dari teman-teman sebanyak juga temen-temen wartawan yang tanya yang meninggal karena udah meninggal ke belum terusnya kebetulan Rila WhatsApp ke saya terus ya-terusnya dia cuma kasih tau kalau misalnya Yana lagi di ICU jadi saya konfirmasi lagi ke Rila Rila juga bilang Mami masih ada di ICU masih ada kok tapi memang sudah disadarkan diri nah terusnya saya pikir tadi karena perjalanan dari luar kota enggak sempat kesini langsung saya pulang dulu tuh sahur segala macam jadi saya nunggu beritanya nanti ternyata tadi pagi saya dapat kabar jadi Rila juga kalau Yana ternyata udah nggak ada jam satu jadi yang sempet juga sih kan beredar beritanya juga katanya hoax gitu kan ternyata sekarang saya memang udah meninggalkan jelas semuanya dia udah lepas juga dari penyakitnya udah udah nggak ngerasain lagi sakitnya dan kita juga menjelaskan mau apa-apa semuanya ya hai 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 hai